Halo semuanya balik lagi di channel YouTube nya Asa kecil di video kali ini aku mau menepati janjiku di Instagram yang ini waktu itu aku pernah polling di sini jadi aku bakal nunjukin ke kalian gimana caranya mendesain mewarnai di Photoshop semoga video ini berguna buat kalian ya sebelumnya yang dibutuhkan adalah of course kalian harus punya laptop atau komputer yang kedua kalian harus punya software yang namanya Adobe Photoshop terserah mau CS berapa tapi aku pakai yang CS6 kalian pakai CS3 juga bisa terus kalian harus punya mouse yang penasaran gimana cara bikinnya jangan lupa untuk subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe ke channel ini jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa untuk nge-like notifikasi bell di sebelah tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru dan jangan lupa untuk share ke teman kalian video ini karena siapa tahu teman kalian butuh sama informasi yang ada di video ini Oke langsung aja ke video tutorialnya selamat menonton nah pertama-tama kalian harus gambar dulu di kertas terus kalian tebelin pakai spidol kenapa harus ditebelin pakai spidol pokoknya harus ditebelin teman deh jangan ngel ya habis itu gambarnya kamu foto pakai HP hey yo everyone di video kali ini sorry kalau soundnya ada sedikit suara jangkrik atau binatang-binatang yang lain because I live in the woods langsung aja ke video tutorialnya jadi yang pertama kali kalian harus lakukan adalah membuka aplikasi Adobe Photoshop disini aku pakai CS6 let's open it terus om next step adalah kita bisa open atau new kita open dulu ya gambar yang udah kita foto itu dipindah ke komputer dulu ya eh sorry suara aku agak serap eh 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 oke kayak gini oh om oke oh ya sebelumnya aku mau memperkenalkan tools-tools disini ya jadi disini tuh adalah tools Iya tools sih terus disini ada menu disini layer ya terus kita buka project kita mau bikin project baru kita klik file new disini ada pilihan banyak kertas aku aku biasanya pakai pilihan yang international paper terus aku pakai yang A4 resolusinya 333 ratus sorry ini udah oke udah oke 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 bentar buat memudahkan kita gini aja yang pertama kita edit ini dulu ya jadi pertama kita edit foto eh gambar cewek ini dulu nih kita crop dulu cropnya pakai tools yang ini ya crop ambil bagian yang diperluin aja aduh ya aduh ya ampun suara aku enak banget sih oke pindah ke tools yang ini terus nah ini waktu kita mau pindahin si gambar ini kesini itu bisa langsung di tekan mouse-nya lepas atau kalian bisa klik yang di bagian sini di background di tekan di tekan di lepas pas di area nya ini terus kalau udah ini kan gede banget ya ini kita kecilin dulu kecilinnya klik di keyboardnya kalian kontrol sama T secara barengan terus kalian pencet shift secara barengan sama ini si panahnya ini yang ke samping ini di klik shift sama panah ini barengan dia ngecilin gambar nah udah oke enter nah ini kan masih kayak gini kan yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik image terus klik level nah ini di utak-atik aja si levelnya biar biar area abu-abu ini menghilang ini nggak ada takaran yang pasti sih maksudnya aku juga biasa cuman ngira-ngira aja biar si area abu punya nih ilang kalau udah di oke aja let me cek tinggal Oh ya ini kalau mau ngegedein kecilin kontrol plus sama kontrol minus ya oke terus klik lagi image adjustments curve curve ini bantu kita ngebersihin lagi oke udah kebersih oke nah ini tuh kenapa banyak titik-titiknya disini karena tadi gambar aku tuh nggak bersih dan nggak dihapus dulu jadi kalau misalnya kalian mau nyoba ini sebaiknya bekas pensilnya dihapus dulu ya jadi nggak ada sisa kotoran titik-titik kayak gini gitu karena kalau ada kayak gini menyusahkan kalian sih nah sebenarnya eh dengan tampilan seperti ini kalian udah bisa langsung warnain cuman kayak agak kurang rapi gitu kan nah untuk bikin rapinya itu caranya adalah klik eh yang bagian sini ini ada tulisannya sih ini new layer klik tuh create a new layer klik terus klik select color range terus kita pilih warna yang paling hitam di gambar ini ini 200 semuanya udah oke klik oke nah udah kan dia ada ininya kayak gini gerak-gerak gitu terus kita klik di path kita klik di path terus um di path nya ini kita klik create a new path terus klik ini ini adalah make work path from selection oke terus klik ini ini adalah fill path with foreground color oke oke setelah itu pindah kursornya kesini yang ini lalu di enter kalau udah balik lagi ke yang lembar layers yang ini terus yang layer satu tadi kita tutup boleh nah ini adalah layer baru yang lebih rapi tapi tetap nggak terlalu rapi ya untuk ngakalinnya kita bisa menghapus ini secara manual klik ini tools eraser terus hapus aja secara manual cuman bakal capek banget sih nah ini salahnya aku di awal karena tadi gambarnya super messy dan nggak dihapus dulu harusnya dihapus dulu baris oke oke oops kalau kalian melakukan kesalahan kehapus kayak gini yang harus dilakukan adalah ketik control alt sama z barengan terus kita masuk ke proses coloring warnanya tuh pakai ini bisa pakai ini bisa jadi pertama-tama mau warnain apa nih nguarnain mukanya klik disini set foreground color terus kita pilih warna buat mukanya misalnya aku pakai warna yang ini oke pindah ke emoticon yang ember ini terus ditumpahin aja disini klik 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 udah terus pilih pilih warna dulu ini aku pilih warna rambut oke oops sorry terus warna sweater kita pilih warna kuning nah kalau terjadi seperti ini kan kamu tadi mau warnain kan terus malah kewarnain semuanya itu caranya gimana buat mengatasinya adalah kita amati dulu nih ada garis mana yang putus disini kan nah garis putusnya ini kita tambal menggunakan warna yang sama ini kita taruh aja udah jadi nggak ada bolong ya garisnya disini terus kita warnain lagi oops udah bisa kan terus warnain rok terus warnain ini nih udah jadi deh oke oke terus gambar yang kedua sama kita crop dulu ya kayak yang tadi oke pindah bisa dipencet atau dari sini pindah kesini ngecilinnya ctrl t terus klik shift sama ini barengan oke terus kayak yang tadi sama image adjustments levels eh oke ini masih berantakan banget oke terus image lagi curve lah nothing change oke kalau udah sama new layer klik select color range oh iya ini kan masih ada nih dia pasti ke detect kita cancel dulu ini kita tutup dulu layernya kita ulang lagi select color range kita pilih warna yang paling hitam oke terus ke patch terus klik ini terus klik ini terus klik ini lalu pindah kursor kesini enter balik ke layers ini ditutup jadi deh dihapus-hapus dihapus-hapus dulu biar rapi dihapus-hapus dulu biar rapi udah udah lumayan bersih ya sekarang kita boleh munculin lagi layer yang si cewek tadi supaya sama warna mukanya kita klik ini terus kita klik di wajahnya nanti dia ngedetect sendiri warnanya tuh klik 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 jadi deh ya sekarang kalau mau nambahin blushing-blushing di pipinya gampir banget pasku tinggal klik ini jadi deh nah terus pindah ke layer yang ini klik buat dia nah cakep gak cakep kan terus terus kalau kalian mau nambahin motif gitu misalnya di jilbabnya ini ya klik aja layer si jilbabnya ini terus klik ini terus yang ini terus kayak gini terus kalian mau ngasih motif polkadot misalnya udah langsung aja klik warna putih udah deh gampang kan gampang simple banget nah buat kalian yang suka sama tutorial ini dan pengen dibikinin tutorial lebih lanjut kayak misalnya bikin shading shading tuh kayak bagian yang ada yang bagian lebih gelap ada yang bagian lebih terang terus untuk bikin pokoknya ngedit lebih lanjut deh kalau misalnya kalian suka please komen di bawah untuk aku bikinin video kayak gini lagi ya karena kalau misalnya requestnya gak banyak ya aku gak akan bikin video semacam ini lagi gitu semoga video ini bermanfaat buat kalian ya dan mohon maaf banget suara aku lagi serak karena aku lagi batuk parah oh iya buat nge save gambarnya belum ya jadi kalau kalian mau nge save gambarnya klik aja file terus save as misalnya kita kasih nama latihan latihan ini biarin aja psd save psd ini file biar kalian bisa ngedit lagi suatu hari maksudnya file ini masih bisa di edit-edit lagi gitu save oke terus kalau mau nge save file jpeg untuk di upload di instagram dan lain sebagainya sama di file save as terus ini kita kasih nama latihan 1 terus yang di section ini diganti jadi jpeg ya terus oke di save kualitasnya terserah sih mau yang high mau yang maximum mau yang low tapi aku biasanya pake yang maksimum sih oke terus emm kalian lihat di gambar kalian udah kesave gak udah tuh yeay makasih udah nonton video ini semoga video ini berguna dan kalian gak bingung semoga kalian udah bisa terus jangan lupa juga untuk nge share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan bisa jangan lupa juga untuk follow aku di instagram di atasateksio and i'll see you guys on my next video bye why huwa 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 jeśli huwa 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 Terima kasih.